Halo semuanya Om Swastiastu and welcome back to my channel semangat kali saya Arita Skoro kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senangnya selalu menunggu video terupdate dari Arita Skoro Channel dan kita kembali lagi di konten Ramal Skoro kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar hari ini kita akan membahas tentang sebuah sinetron yang dibintangi oleh Ariya Saloga dan juga sempat dibintangi oleh Amanda Manopo tidak lain tidak bukan adalah ikatan cinta dan kira-kira apa kita bisa bahas tentang sinetron ini tapi sabar lebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tada channel ini jangan lupa untuk subscribe lebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Skoro channel jangan lupa juga like comment dan share supaya channel ini semakin berkembang ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu dan memberikan tontonan marik lainnya apabila sudah subscribe sudah dipunyai loncengnya sudah di like juga kita akan sama saja pembahasan kita hari ini tentang sinetron ikatan cinta yang dibintangi oleh Ariya Saloga dan juga sempat dibintangi oleh Amanda Manopo kenapa waktu tadi saya mengatakan sempat ya karena memang di beberapa waktu yang lalu Amanda Manopo sudah mengundurkan diri ataupun juga sudah selesai ya kontraknya di ikatan cinta kemudian juga sudah keluar dari proyek tersebut dan ini sebenarnya menyesalkan beberapa pertanyaan juga lah ya kira-kira apakah Amanda Manopo itu akan kembali lagi nantinya ataukah memang ini salah satu strategi yang mungkin digunakan oleh tim dari ikatan cinta untuk menarik perhatian atau bagaimana kemudian juga ada pertanyaan yang beranggapan bahwa mungkin ini juga salah satu indikasi bahwa ikatan cinta akan segera tamat kemudian juga ada berbagai macam ya berbagai macam komentar-komentar dari para netizen yang sebenarnya mungkin itu adalah kegelisahan para penonton juga karena sinetron favoritnya itu harus set ending kalau misalkan ada yang mengatakan wah ini kata cinta selesai kemudian set endingnya sangat menyedihkan ada yang mengatakan bahwa ini enggak enggak harus kayak gini ini enggak akan selesai kayak gini nanti akan ada season kedua ya jadi banyak sekali ya versi-versi yang beredar tapi di episode kali ini saya akan membacakan kira-kira bagaimana kah sinetron ikatan cinta setelah keluarnya Amanda Manopo apakah kalau misalkan nanti akan masih akan lanjut bisa bertahan ada di posisi atas ataupun mungkin akan ada penurunan yang cukup berhasil kita akan mencoba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot oke dan kita cek terlebih dahulu ya sembari mengacak tidak lupa sayangkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau publik figur idola kalian yang didamakan oleh saya bisa langsung saja tulis di kolom komentar jangan lupa sertakan nama dan juga pengen diramakan tentang artis idola kalian tersebut boleh tentang karirnya boleh juga tentang asmaranya ataupun kalian konsultasi permasalah pribadi kalian boleh tanya apa saja baik karir gak uang kan asmara kesertan hubungan kamu sama si dia tinggal kecocokan kamu sama si dia apakah ada orang ketiga apakah ada sesuatu yang menggabung hubungan kamu sama si dia langsung saja di instagram saya di at aditexans.s.ro selalu pasir dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar oke kita akan mengambil kartu yang pertama ini dia kartu yang pertama ya disini muncul kartu king of sword ya terlihat ada seorang raja duduk disinggah sana sambil memegang sebuah pedang untuk kartu yang pertama ini saya lihat sudah ada berbagai macam strategi yang disiapkan oleh tim dari ikatan cinta ya dari rumah produksi kemudian juga dari pemikir-pemikir lah ya para pemikir dan juga konseptor disini tersebut kreatifnya juga pasti sudah mempertimbangkan dengan keluarnya Amanda Manopo karena yang saya lihat memang itu akan jadi sebuah kehilangan yang cukup besar sosok pemeran utama kemudian keluar ya dan akhir-akhir ini memang banyak yang mempertanyakan kira-kira siapa sosok yang akan mendampingi karya saloka di sinetron tersebut kalau misalkan sinetronnya lanjut ataupun juga masih akan ada beberapa episode tanpa Amanda Manopo dan untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat kalau sudah ada strategi-strategi khusus yang diharapkan itu nanti akan tetap membuat ikatan cinta itu ada di posisi atas tapi kita nggak tahu apakah itu akan bertahan ataukah mungkin nantinya akan ada penurunan yang cukup drastis kita akan mencoba untuk mengambil kartu yang kedua ini dia ya disini saya lihat memang sangat terlihat sekali ya kehilangan besar kemudian juga bagaimana penurunan yang cukup signifikan nantinya ya disini terlihat ada seseorang yang sedang memegang berbagai macam bukan berbagai macam ya ada beberapa ini ya beberapa pedang ya ada 1,2,3,4,5 5 dan ditinggal 2 ya jadi untuk kartu yang kedua ini memang terlihat untuk penurunan itu terlihat kemudian juga bagaimana anggapan-anggapan bahwa ikatan cinta itu tidak akan bisa bertahan lama kalau misalkan tidak ada Amanda Manopo tapi kalau misalkan kita tulisik lebih dalam lagi ya ke belakang di sinetron yang dahulu ya itu dulu ada sinetron tersanjung gitu ya sinetron tersanjung kemudian awalnya itu yang memerankan pemeran utama itu adalah kalau tidak salah lulu tobing ya lulu tobing kemudian diceritakan tidak diceritakan ya tiba-tiba gitu ya tiba-tiba pemerannya diganti pemerannya ganti kemudian juga meskipun diganti tapi ternyata posisinya masih ada di atas dan disitu juga sebenarnya serinya itu sangat lama gitu ya serinya sangat lama sampai berapa season gitu ya mungkin kah ini ikatan cinta akan hampir sama dengan sinetron tersanjung saya juga masih belum bisa melihat ke arah sana ya tapi setidaknya dengan keluarnya Amanda Manopo ya mungkin ini hanya Amanda Manopo nya saja yang keluar bisa jadi nanti akan ada sosok yang dimasukkan ke situ menggantikan Amanda Manopo sebagai Andin itu juga kemungkinan bisa karena banyak juga yang berspekulasi bahwa kemungkinan besar nanti Andin itu kemungkinan bisa hidup lagi bisa hidup lagi karena dulu itu pernah ada kejadian Arya Saloka diduga sudah meninggal Mas Ali ini sudah meninggal tapi ternyata bisa hidup lagi apakah sosok dari Andin ini akan akan ada cerita yang sama dengan seperti itu itu banyak sekali ya yang berspekulasi bahwa kemungkinan besar ada cerita yang hampir sama dengan Mas Aldahulu tapi kalau yang saya lihat disini memang untuk karakter dari Amanda Manopo ini akan bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa ya impact nya itu terasa banget penurunannya itu terasa banget bahkan dari episode yang setelah Amanda Manopo meninggal itu ya Andinnya meninggal itu ya yang diberankan oleh Amanda Manopo itu sudah banyak yang membuat petisi juga ya ada petisi juga katanya supaya ada perubahan kemudian juga Amanda Manopo itu bisa dihadirkan lagi atau bagaimana dan untuk endingnya jangan sampai ending yang sedih ya kalau bisa ending yang membahagiakan jadi masih banyak spekulasi-spekulasi dari para fans tapi kalau yang ditanyakan apakah ini ada penurunan saya lihat memang ada penurunan untuk Sinatra Ikatan Cinta Guys tunggu dulu sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horror misteri dan juga mistis ya kalian bisa langsung saja subscribe horror maniaks untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya mohon supportnya semoga channel saya semakin berkembang oke kita lanjut untuk video selanjutnya selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir ini dia disini muncul kartu Knight of Wands tidak ada seorang satria menunggangi seekor kuda dan di tangan kanannya ya ini sambil memegang sebuah tongkat untuk kartu yang ketiga ini saya rasa ikatan cinta akan sangat sulit ya untuk bisa menyaingi ataupun juga berkompetisi dengan sinetron-sinetron lain ya awal-awal ini karena mereka kayak kehilangan kehilangan sebuah power ataupun juga senjata gitu ya senjata yang biasanya mereka itu bisa ada di posisi atas tapi kayaknya ini akan ada penurunan kemudian juga ada kekecewaan juga dari para fans yang merasa bahwa harusnya ikatan cinta enggak kayak gini ya harusnya bisa lebih bagus lagi kemudian juga Amanda Manopo harusnya masih ada disitu sebenarnya kayak dua orang ini bener-bener harus jadi pemeran utama yang dipertahankan tapi kita enggak tahu kenapa kok Arya Saloka ini masih dan Amanda Manopo itu harus keluar karena katanya kontraknya sudah selesai dan tidak diperpanjang ini pastinya akan berdampak sangat besar untuk sinetron ikatan cinta dan yang saya lihat disini memang persaingan itu masih ada ya persaingan di sinetron Indonesia ini masih ada dan ikatan cinta masih dalam jajaran tersebut tapi tidak semerta-merta akan memberikan perlawanan yang mungkin cukup berarti itu kayaknya enggak masih cukup sulit ya setelah ditinggal oleh Amanda Manopo sepertinya harus butuh waktu yang mungkin bukan waktu yang sebentar ya untuk berada di atas lagi ya ya saat ini memang ada di masih ada di posisi atas ya setidaknya dia masih ada di top 5 atau top 3 itulah ya tapi kalau misalkan untuk selalu di paling atas itu kayaknya agak sulit ya ini masih akan terkejar dengan sinetron yang lainnya karena di stasiun televisi yang lainnya itu kan juga banyak sinetron-sinetron yang menarik kemudian juga banyak penontonnya juga dan dari tingkat kartu ini yang saya lihat ya dari yang saya baca tadi ada kesimpulan bahwa ikatan cinta akan memiliki apa ya kayak penurunan ya akan ada penurunan kemudian juga akan ada sesuatu yang membuat itu kurang gergetnya gitu ya gergetnya itu agak kurang dan penonton itu jadi agak-agak gimana gitu ya untuk menyaksikan lagi jadi yang saya lihat disini dari tim ikatan cinta sepertinya akan memutar otak bagaimana untuk bisa mendapatkan sempat dari penonton kemudian juga tetap mendapatkan penonton yang bagus gitu ya itu ada strategi-strategi itu sudah ada tapi memang prosesnya itu cukup memakan waktu ya jadi tidak semerta-merta bisa langsung kembali lagi ini cukup sulit ya harus pelan-pelan kemudian juga usahanya itu harus maksimal dan kemungkinan mereka masih bisa stabil ada di atas kalau misalkan perjuangan dan juga usahanya ini bisa memberikan hasil yang maksimal ya jadi kalau misalkan dari Amanda Manoko kira-kira apakah akan kembali lagi itu mungkin bisa kita bahas di episode selanjutnya ya mungkin untuk episode kali ini cukup sampai disini ya dan ini juga cuma sebatas prediksi kira-kira apakah nanti ikatan cinta bisa naik lagi ataukah mungkin ada cerita yang lainnya ya yang bisa diberikan disuguhkan kepada para penonton ya yang mungkin masih agak-agak kurang cocok gitu ya kenapa kok ada cerita yang seperti ini gitu ya mungkinkah ada sesuatu yang dipersiapkan dan lebih baik lagi dari para tim ikatan cinta kita tunggu saja ya kita doakan saja semoga sinetronnya kemudian juga para pemainnya selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran untuk syutingnya dan juga karir-karirnya ya dan ingat ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa manusia hanya bisa berusaha dan berdoa manusia bisa berencana tapi tetap Tuhan lah yang menentukan dan apabila saya ada salah kata selalu ucap kurang lebihnya saya menoaknya sebesar-besarnya karena manusia adalah tempatnya salah dan gelap akhir kata saya Aditya Esboro mau nunduh diri kita ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa Om Santi Santi di Sanrio